Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freedish Darian dari channel youtube Freedish Darian tersebut Masih seputar kasus Jalan Jaga Subang Saya Ada yang menarik nih dari Kontennya Pak Indra Zainal Channel Yang Mengupload judulnya Tinggal menghitung hari Pendetapan tersangka Abra Kadabra Ini menarik nih karena Ada sedikit yang menarik Coba kita dengarkan ya Seperti Denny Dedarko yaitu segmen Prediksi Prediksi saya seperti apa Kedepan dalam rangka Mengawal Kasus yang ada Di desa kami kasus pembunuhan ibu dan anak Sekarang sudah Tiga bulan Kasus ini masih belum terungkap Dan saya yakin Pihak polisi Sudah akan segera Menetapkan siapa Tersangka Pelaku Ataupun dalam Pembunuhan ini Seperti yang dikatakan Denny Dedarko Ya itu Berusaha penyataan Pak Kades Atau Pak Indra Zainal Di channel Youtube Indra Channel Bahwa beliau mengatakan Ini ya Prediksi ya Prediksi beliau ya Coba kita dengarkan lagi ya Ini masih belum terungkap Dan saya yakin Saya yakin Pihak polisi Pihak polisi Sudah akan segera Sudah akan segera Menetapkan siapa Menetapkan Tersangka Siapa Tersangka Pelaku Ataupun dalam Pembunuhan ini Seperti yang dikatakan Denny Dedarko Di ramalannya Bahwa Kepada Para pembunuh Kalau dilihat dari kata Para pembunuh Berarti Pembunuhan ini Dilakukan lebih dari Satu orang Lebih dari satu orang Yang pertama Yang kedua Denny Dedarko Juga Mengingatkan Kepada pembunuh Yang antral Lujung bawah Bahwa tidak akan Tertangkap oleh polisi Padahal Nasibmu itu Akan Segera berubah Ini menarik Perkataan dari Denny Darko ini Walaupun Denny Darko Menurut pengukannya Tidak pernah bertanya Kepada siapapun Pak Indra Menarik Apa yang disampaikan Oleh Pak Denny Darko Dan Ada semacam Kalau coba kita lihat Tadi pernyataan Pernyataan Pak Indra Semacam ada Keyakinan dari Pak Indra Bahwa Ini akan tertangkap Ya Coba diulang lagi Tadi kata-katanya Bahwa dari Pak Indra sendiri Mengatakan Keyakinan dari Pak Indra Bahwa Pelakunya akan tertangkap Dan disambungkan dengan Pernyatanya Pak Denny Darko Ini menarik Siapa sebenarnya Coba kita ikuti lagi Pernyataan Pak Indra Pernyataan Pak Indra Pernyataan Pak Indra Sahabat Indra Dari beberapa Kata-kata Kata-kata Denny Darko Ini Yang menarik saya Ya adalah Dari kata Pertama para pembunuh Dan juga ada Yang mengatakan bahwa Jangan takut Untuk mengakui Kemudian Kalau dilihat dari Jangka Waktu hidupnya Mereka masih panjang hidupnya Berarti Pelaku disini Mungkin rata-rata Masih muda Itu yang dari Ramalan Denny Darko Yang saya lihat Tapi So pasti Sekali lagi Kita serahkan lagi Kepada pihak penyidik Bang Denny Terima kasih Atas Ramalannya Dan saya berharap Ini memang betul Ramalan Bang Denny Bisa menjadi Satu kenyataan Amin Karena kami Saya sendiri Selagi kepala desa Di jalan cagak ini Semua warga kami pun Masih was-was Karena memang pembunuh Masih berkeliaran Apalagi Bang Denny Berilang bahwa Pembunuhnya Ada salah satunya Masih berkeliaran Di sekitaran TKP Berak Coba lihat ya Tadi dikatakan oleh Pak Indra Melansir dari Denny Darko Bahwa Pembunuhnya Salah satunya Masih berkeliaran Di Subang Coba Berarti pembunuh itu Masih berkeliaran Di daerah kami Dan di wilayah kami Saya juga Merasa was-was Kalau seperti itu Saya juga merasa Was-was Artinya Salah satu Pembunuhnya Ada masih Di wilayah Subang Masih berkeliaran Sehingga Beliau Pak Indra Zainal Merasa was-was Kalau pernyatanya Salah satu Ada di Subang Berarti Ada Yang lainnya Di luar Subang Itu kan ya Ini ungkapnya Seperti itu kan Ulang lagi Ulang lagi Kita ulang lagi Kita ulang lagi Terima kasih atas Ramalannya Dan saya berharap Ini memang betul Ramalan Bang Denny Bisa menjadi Satu kenyataan Karena kami Saya sendiri Selagi Kepala Desa Di Jalan Cagak ini Semua Warga kami pun Masih was-was Karena memang Pembunuh masih berkeliaran Apalagi Bang Denny Berilang bahwa Pembunuhnya Ada salah satunya Masih berkeliaran Di sekitaran TKP Berarti Pembunuh itu Masih berkeliaran Di daerah kami Dan di wilayah kami Saya juga Merasa was-was Kalau seperti itu Oke Itu ungkapan sekali lagi ya Jadi Salah satunya Masih berkeliaran Dan berarti Di luarnya Masih ada Nah ini Ini Apa ya Jadi perhatian Barangkali buat penyidik Nah ini Ada yang menarik lagi Ada hal yang menarik juga Yang menarik juga Di bahasan-bahasan Bang Denny ini Apalagi kalau Si pembunuh ini Salah satunya Sudah merasa Gamang Atau sudah merasa Ragu bahwa Ini akan terungkap Atau tidak terungkap Malah Bang Denny Menyarankan Ayo Cepat Akui lah Datang ke polisi Mengaku bahwa Kamu melakukannya Daripada nanti Kamu dibunuh oleh Teman kamu sendiri Inilah kata-kata Yang menarik juga Iya itu ya Ungkapan dari Indra Zainer Yang melansir dari Percakapannya Pernyataannya dari Dendarko Wah luar biasa Kelanjutannya Apa ya Speechless Saya tidak bisa berkata-kata Dengan prediksi ini Dan Saya juga berharap Minggu-minggu ini Penyidik Cepat Menetapkan tersangka Jadi saya mengajak Sahabat Indra Dalam segmen prediksi Mengulas prediksi Dari Denny Darko Hayu Dari mulai sekarang Tolong Itu keyakinan Untuk Dari Pak Indra Sekiranya bisa langsung Ditangkap Pelakunya Ya Ini ada keyakinan Ya kan gini Sekelas Pakades ya Pakades itu Ini Pakades Jalan Cagak Artinya bahwa Beliau adalah Kalau istilahnya Penguasa Atau penanggung jawab Daripada Warga Di Jalan Cagak Khususnya ya Karena beliau sebagai Kades Jadi Pertanggung jawaban Masyarakat ada di beliau Ya Artinya Beliau Tahu Percis Apa keadaan Masyarakatnya Dan karena itu Menjadi tanggung jawab Beliau sebagai Kades Jadi tidak menutup Kemungkinan bahwa Informasi-informasi Didapat dari Pakades Terutama didapat Dari Kasus ini Yang memang Kita jelas Bahwa Perizinan Kemudian Saksi-saksi Yang ditanya Oleh pihak Penyidik Itu Pakades tahu Menurut saya Ini mungkin Ya mungkin Mungkin menurut saya Pakades akan tahu Bagaimana Informasi didapat Jadi Banyak sekali Informasi didapat Oleh Pakades Pastinya seperti itu Karena beliau Ya itu Tanggung jawab Daripada Buat warga Ya Karena keamanan Daripada Masyarakat warga Yang celah Ada di Pundaknya Termasuk Dari pihak penyidik pun Kalau misalkan Mau ada apa-apa Pasti koordinasi juga Dengan Pakades Ya Sehingga Kalau saya Mungkinkan Bahwa Pakades Mungkin tahu Sedikitnya Kasus Ini Ini kan Gak ada kewajaran Karena beliau Sebagai Kades Coba Ikuti terus Pernyataan-pernyataan Tendensius Kepada Para saksi Yang sudah Diperiksa Karena Para saksi itu Semuanya Sudah memberikan Keterangan Apa yang Mereka tahu Apa yang Mereka dengar Dan apa yang Mereka lihat Jadi Jadi nanti Yang menyimpulkan Itu juga Penyidik Kita hanya bisa Mengira-ngira Karena kita Tidak tahu Apa yang Diperiksa Atau yang Ditanyakan oleh Penyidik Kepada para saksi Jadi itulah Segmen Prediksi Saya Kali ini Saya Sudah Tidak tahan Sebenarnya Ingin Secepatnya Kasus ini Terungkap Karena Saya sebagai Kepala Desa Jalan Jagak Banyak juga Warga yang Mengeluhkan Tentang Kasus ini Yang belum terungkap Keluhannya apa Mereka Merasa Was-was Mereka Merasa Belum tenang Karena Pembunuhnya Masih Berkeliaran Oke Itu tadi ya Pernyataan dari Pak Indra Zainal Jadi Jangan lagi Menyudutkan Kepada Atau ada Tendensius Kepada Para saksi Kalau kita Lihat saksi-saksi Yang sudah ada Di sana Kita tahu Berapa saksi Yang sudah diambil Dan Pernyataan belah Mengatakan Jangan tendensius Kepada para saksi Berarti Artinya gini Bahwa saksi ini Sudah diperiksa Sudah jelas Dan Tidak ada Ke arah saksi Seolah-olah Seperti itu ya Ini jadi Menganggung pertanyaan Berarti ada di luar saksi Ya Di luar para saksi Rakunya Ah Ini misterius nih Kalau begini ya Aduh ini Pak Indra Zainal Bisa aja nih Bikin kita jadi penasaran nih Ayo lah Pak Indra Kasih informasi kepada kita nih Pak Indra Ya Ini kan Luar biasa nih Jadi pemikiran lagi nih Ya mudah-mudahan aja Seperti apa doanya Pak Indra Zainal Semoga Cepat terungkap Kasus ini Dan semoga juga Apa yang disampaikan Lalu pada ini Yang lima hari itu Seminggu ya Semoga juga bisa Terrealisasi Apa Apa pernyataan Daripada Dini Darko Sama-sama kita berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh